Wah, tuh Ben lu, bawa ayam sehat sekali. Biasanya lu bawa ayam sakit. Mak, ini kan kesalahan poin, Dun. Beliau juga gak mau ayam sakit pun gitu. Bang, kesalah ayamku mana? Ini, po. Tadi mau diambil sama emak. Ma, gak usah pake beli, Mak. Biarin aja ntar aku anterin kalau udah mateng ya, Mak. Saya kok akan mampu beli ayam. Maksud saya bukan gitu, Mak. Aku kan cuma bilang, ntarin ngantarin sama emak. Gue, kalau tukang ayam bawa 10 biji, gue beli semuanya, gue borong semua. Maaf, bukannya saya sok misahin, tapi mendingan gak usah ribut-ribut. Cup, sini Cup. Ada apaan, Mak? Nih, beliin gue ke pasar ya. Eh, ayam hidup. Maaf, emangnya kenapa, Mak, kalau ayam yang udah dipotong? Eh, emang lu kagak baca koran? Sekarang ini lagi musim ayam yang kena virus flu burung. Mak, kalau ayam kena virus flu burung, kayak gimana ngebentuknya, Mak? Caranya, supaya kita tahu, itu ayam kena flu burung apa kagak, gini caranya, ya. Kita pegang, itu lehernya itu ayam, ya. Terus kita lepasin, teklok. Nah, itu dia. Kita buktiin. Nih, ya. Ini kan kepalanya, nih. Sudah tahu dong nih lehernya, nih. Nih, lehernya. Pegang, nih. Nih, pegang, ya. Nah, kita lepasin. Nah, nah, itu dia. Itu dia juga. Nah, itu dia. Terima kasih. Iyayam masih perawan nggak? Itu buat dipotong apa buat dikawinin? Buat dipotong masih dikawinin? Kalau buat dipotong nih yang ini, kelihan. Wah, Iyayam kena flu burung nggak nih? Agak deh, jamin. Berapa duit? 35 ribu aja. 20 ribu deh. Kalau yang itu tadi 20 ribu deh. Kemana tuh ayam? Ayam lu berai tuh. Lu, ayam lepas begitu lu jual ke gue. Gimana sih? Makanya gue dikawin 10 ribu. Jadi 20 ribu. Hitung-hitung lu udah-udak tuh ayam. Maaf, Mbak. Lumpang tanya. Kalau bis jurusan ke Pasar Minggu nomor berapa ya? Situ baru datang dari kampung ya? Ya sih, udah lama tinggal di Jakarta. Udah lama tinggal di Jakarta kok? Jurusan ke Pasar Minggu aja nggak tau? Ya, saya biasa nih mobil pribadi. Mau tanya bang? Tanya apa ya? Bisi yang ke Pasar Minggu nomor berapa? Kalau Metro Mini nomor 64. Kalau Metro LED M16. M16 ya? Ayam juga bagus. Bos saya aja ya. Boleh. Mbak, Mbak. Lihat itu nggak? Apa? Ayam saya. Bukannya situ udah dikasihin ke temennya. Temen? Temen yang mana nih? Yang tadi ngobrol sama situ. Saya nggak kenal. Mati deh, ayam emak hilang. Situ udah kena dihipnotis. Duh, mati deh gue. Ya, saya nggak bisa pulang nih, Mbak. Dompet saya diambil juga. Tadi dompet situ dibuang. Kayaknya tuh orang kesel deh. Dompetnya nggak ada isinya. Tinggal telepon aja ke rumah. Minta jemput pake mobil pribadinya. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, ngapain lu sini? Gawat, Bang. Saya abis dihipnotis orang, Bang. Apa? Dombet dihipnotis. Bilang aja lu minta dianterin. Nggak, Bang. Bener, Bang. Dompet saya aja diambil orang, Bang. Ini kenangan, Dompet, lu diambil. Kalau nggak pernah ada isinya. Ayam emak juga diambil, Bang. Udah jual kali. Nggak, Bang. Apa, kalau nggak percaya? Nih, boleh tanya sama saksinya nih. Sama cewek nih. Mana cewek? Uang manang gitu, cewek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa nih, Pempe? Ini, Pak. Mak, harga daging kan pada naik nih, mau lebaran. Gimana kalau kita patungan beli sapi hidup? Iya, sapi ini kan harganya 3 jutaan. Kira-kira kalau ada 100 orang, berarti per orang 30 ribu, Mak. Mak, Pak. Belinya berapa sapi hidupnya? Iya, satu, Pak. Begini nih, PT nih. Mana sih ngati masuk akal kalau misalnya daging sapi yang satu-entu dibagi rata buat 100 orang. Tapi itu, mata sama kupinya kan cuma dua-dua, dibagi 100 orang. Ide bagus nih, Tek, nih. Biar duitnya ntar gue aja yang nge-nge-nge. Tapi maaf, Mak. Bukannya saya nggak percaya sama emak. Tapi warga udah sepakat dan sudah pada tanda tangan. Nih, Pak Neng, baca ini. Surat pernyataan. Kami bersedia mengumpulkan uang untuk beli sapi asal dipegang oleh orang yang bertanggung jawab dan bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi gue kan nggak tertulis disitu kalau gue nggak bertanggung jawab. Emang, emang kagak ada tulisan nama emak atau eti? Kagak ada. Cuma dalam kurungnya, mertuanya bajuri. Nggak jadi. Men, lu udah bikin bumbu gula ayamnya? Udah, Mak. Aduh, ini si isem kelayaban kemana sih? Kalau si ucup datangnya deket-deket benduk maghrib, berarti kita kagak bakalan bisa buka pakai gula ayam, Nong. Lihat aja ntar, kalau sampai beduk kita nggak sempat makan gula ayam, kita bikin gula ucup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Neng, kata saya Hili emak mau minjem pisau. Pisauannya jangan kasihin ke emak. Kasian si ucup. Pak Neng, emaknya apa-apa ucup? Soalnya emak ngomong begini, kalau si ucup kagak dapet ayam buat bikin gula, ntar si ucup yang bikin gula emak emak. Mana pisauannya yang nggak mau pinjem? Maaf, Mak. Bukannya saya nggak mau minjemin emak, tapi maaf, saya kasihan sama Bang Ucup. Saya nggak tegang ngeliat Bang Ucup emak potong-potong pakai pisau ini. Potong-potong si ucup. Ini ucup. Maaf, Mak. Jadi pisau ini bukan buat motong Bang Ucup? Eh, bukan. Ini buat motong ayam. Itu juga kalau si ucup bawa ayamnya. Maaf, kalau nggak? Ya, tapi boleh buat. Makanya kalau di jalanan jangan suka jelalatan ngerti perempuan. Hai, si ngomong sendirian. Lu harus tanggung jawab. Kalau emang jantan lu harus tanggung jawab. Maaf, maaf, Pak. Nggak apa-apa lagi Bang, kalau si ucup belinya ayam jantan, Ma? Maksud saya, Pak. Gini, Cup. Kata emak tadi emak cuman bilang kalau emang si ucup pulang kagak bawa ayam, ntar yang dibikin gulai si ucup aja. Gitu, kan? Ma, ma. Nggak, ma. Ma, si ucup dateng, Ma. Ucup. Lu kemana aja? Disuruh beli ayam lama bener. Mana ini? Ma, ma, ma. Ma, ma. Ma, ma, ma. Mulai ayamnya. Gini nih, Mak. Tadi waktu ucup ngobrol sama cewek di halte bus, pundak ucup ditepuk sama laki-laki. Terus langsung nggak sadar. Tau-tau ayamnya udah hilang, Mak. Tuh cewek bilang, katanya ucup ngasihin tuh ayam ke laki-laki itu. Padahal ucup nggak ngerasain ngasih, Mak. Bener. Masa Allah, ucup. Lu ngasihin ayam tuh ke cewek itu cuma gara-gara lu nepuk pundak cewek itu. Gitu. Terlaluan, lu. Ini hipnotis, Pak, bener. Lu, pengarang lu. Dimane-mane juga nih orang dihipnotis itu yang tampangnya kelihatan banyak duit. Tau. Bang, hipnotis itu apaan sih, Bang? Tanya lagi, Bang. Hipnotis itu adalah orang yang bisa nyuruh orang lain apa yang dimau. Tapi orang lain itu nggak sadar. Oh, iya, iya, iya. Berarti, Mak cuma bisa ngehipnotis abang doang. Soalnya, cuma abang doang yang bisa disuruh Mak tanpa bisa nolak. Nah, lu bukan bisa hipnotis. Mak lu sadis. Emang? Mbak, terus kira-kira si ucup bakal diapain sama emak ya? Gimana gue tahu. Sebenarnya sih bukan masalah ayamnya yang gue kesel sama dia. Paling ini, harga ayam berapa sih? Tapi masalah topengnya itu yang bikin gue dongkol. Tuh. Nari apa, Bang? Semalam gue narik. Gue narik duit 20 ribu di sini, gimana ya? Ude oneng ambil, terus diminta sama emak. Buat apaan? Buat beli ayam. Jadi ayam yang dibeli sama si ucup tuh pake duit gue. Dua ayam gue udah dicari sama si ucup. Kalo nggak, pake bajai. Ya, cacet. Pokoknya gue tunggu sampe asar. Tuh ayam musti lu balak kemari. Ayam siapa? Masa kan lu nggak punya ayam lagi. Ya, serah. Kalo saya nggak bisa gimana, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya, Mak nyuruh aneh motong ayam. Motong ayamnya kagak jadi, Pak Ji. Loh? Nggak jadi motong ayam, kok misalnya dikasih aneh? Pak Ji bisa nyunatin orang, kan? Hah? Pak Yato, saya bisa minta tolong nggak? Nggak apaan banget, cup. Saya mau ganti, itu ayam-mayam hilang. Tapi saya nggak punya duit. Waduh, duit saya tinggal 10 ribu, Pak Gujub. Nggak apa-apa, Pak Yato. Ntar kurangnya saya pinjem dari orang lain. Tapi, saya juga lagi ada perlu. Mau tapaan? Mau ku wartak. Masa sih nggak puasa melulu? Semalam, saya lupa syaur, Pak Gujub. Mas, sampai ini tuh kebiasaan banget sih. Lihatin, kopi bekas nyaur semalam. Masa masih tetap ada di situ, bukannya dibawa ke dapur? Saya suka lupa. Bang Gujub, ada apa, Bang Gujub? Gini, Pak Indun. Ayam emak yang disuruh beli ke pasar tuh hilang. Terus saya disuruh gantiin, tapi saya nggak punya duitnya buat gantiin. Oh, kalau gitu tunggu sebentar ya. Masa, itu buak. Nih, Bang Ujub, gimana kalau ayam nyamak kita ganti aja makanya ini? Ya udah deh, Mak. Ntar-ntar aja minta gantiin ayam sama si Ujub. Dari dulu dia punya ayam, kagak pernah dihipnotis. Sekalinya, gue suruh dia beli ayam. Gantis. Ya namanya berarti itu ayam belum rejeki kita, Mak. Selama si Ujub masih hidup, itu ayam mesti jadi rejeki gue. Maaf, Pak RT. Bukannya saya nggak mau ngasih uang patungan. Tapi kalau bisa, sapinya diperiksa dulu. Sehat apa nggak? Jangan takut, Pak Mina. Sapi yang kita beli, mesti kita periksa dulu. Maaf, kalau sapinya udah mati, kepalanya teklok apa nggak? Soalnya, kata Mak, kalau kepalanya teklok, artinya sapinya kena flu burung. Pak Mina, nggak cakap begitu. Kalaupun ada virus flu burung di sini, pemerintah pasti sudah ngasih tahu. Pak Mina, lagian flu burung itu nyerahnya ayam amin burung ruang. Bukannya sapi. Kalau gitu, sapinya jangan yang kena flu sapi, Pak RT. Iya, cuma duit patungannya Pak Mina setorin buru-buru ya. Soalnya sapinya mau saya beliin besok. Maaf, Pak RT. Duit saya kan udah saya setorin. Sebetulnya gue kurang suka nih curugi pake duit. Tapi lantaran sekarang bulan puasa, jadi otak gue rada adem. Si Ucup bukannya beli ayam 20 ribu. Kok gantinya 30 ribu sih? Ya, abang pakai ditanyain, justru kembaliannya 10 ribu itu yang bikin otak emang jadi adem. Ya kan, Mak? Nah, kebetulan lu ada di sini, Cup. Emang ada apaan Pak RT nyariin si Ucup? Saya mau nage uang patungan daging. Aduh, lu ikut patungan juga. Banyak duit lu sekarang. Si Ucup gak ikut patungan, Pak. Tapi duitnya Pak Mina yang 30 ribu kalau gak di setorin ke Pak RT sama si Ucup. Hah? Mak? Kalau gitu, kalau gak usah nikin mau kawin. Emangnya kenapa ya, Mak? Soalnya kalau gue mau tes tubuh rum lu. Ampun, Mak. Ampun. ط prepors Pak Max sobrepilos Misalkan apa nih? Ini bikin gulet. Biteria apaan? Gulet doang. habis mohon yang namain gulai ayam kan tidak pakai daging ayam mau dinamain gulai daging kambing daging kambingnya juga enggak ada apa-apa cuma tahu goreng doang nih kalau begini baru ada namanya gulai tahu goreng ini rumah aku bawain ayam mak silahkan magas malu-malu aku kan tahu mak ayamnya mak kan gue kagak suka ayam goreng lu kagak enak-enakan juga tuh gulai tahu goreng mak kalau emang gak doyan buat juri aja nggak ya lu mau ketularan flu burung flu burung yang bener poindon ngasih daging ayam apa daging burung mak kenapa sih mak kan poindon niatnya baik mak ngasih makanan sama kita lagian mak kan lumayan buat muka cuman ada tahu goreng doang nih iya nih sama air bule si hindun kira kita nih kagak nyanggup nih beli ayam makanya dikasih goreng ayam Masya Allah mak mak suka banget sih susun tahu lagi enak susah kalau udah mau beduk nyari suhuzon huzon tuh bukan kam orang oh kiren oneng pikir susu campur orson pokoknya gua kagak sudi makan goreng ayamnya sih hindun jadi emak lebih sudi makan gulai tahu goreng oneng ya assalamualaikum alaikumsalam maaf mak mak gak usah repot-repot bawain saya lau segala saya udah siapin ayam goreng buat buka gua cuman mau ngembalikan pisau yang gua pinjem tadi maaf mak sahili lagi ikut buka bersama di sekolahnya biasanya kan lu berdua kalau buka iya mak gimana kalau gue temenin apa mak gak ketuaan kalau nemenin sahili buka puasa di sekolahnya gimana kalau si ujib yang kita suruh minta gimana kalau si ujib yang kita suruh minta ini kan gak punya makhluk tapi si ujibnya mana iya iya bayar dong kemana pindun tau kemana udah dari tadi tuh keluar sampe sekarang belum pulang untung ada poin dun saya jadi bisa buka puasa pakai ayam lagi ayam bang ujib aku juga tau kalau bang ujib gak enak kan mau numpang buka di tempatnya emak setelah itu ngilangin ayamnya emak ayamku enak kan emak enak 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 tuh bang ujib emak itu cuman isu doang mana dibilang ayamku ini kena flu burung jadinya sih buat percobaan doang bukan percobaan bang ujib tapi pembuktiin poin dun cuman manfaatin saya doang dong ya bang ujib kalau keberatan gak usah ditelusin aja makannya eh mas yanto nih dari mana aja sih mas masa sampe lewat maghrib baru pulang buka dulu lah bang ujib tolong dong ayamnya sisain satu baca ya boleh tapi saya bilang yang lapoin dun kalau payan tuh gak puasa mas loh masih apa ayamnya gimana kok gak pake ayam nih sudah biar semuanya buat bang ujib sekalian poin dun saya pengen ngebuktiin ini ayam kena flu burung api kagak eh kok poin dun eh iya bang ada apa bang ujib poin dun gak usah ngambil hati ambil omongan nyemak iya ya emang orangnya kayak gitu ya gak iya bang saya nyerti kok ayamnya poin dun emang gak kena peluh burung kan iya 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 syukur alhamdulillah deh kalau poin dun ngerti sih iya ada teman apa bang jiri ini oneng minta ayamnya lagi itu yang pengen dun mau bawain dia malu katanya bohong pak bukan oneng yang minta bang juri mau yang kepengen bang juri kalau soal ayam itu sorry udah habis soalnya kan buat ngebuktiin bahwa ayam itu gak kena puf burung biasa aja habis yang ngebuktiin kucing garam kalau mau ngebuktiin makanan yang kena flu gajah apa enggak suruh cobain aja yang bang juri ya tadi sih indor kasih gue ayam goreng tapi gue tolak maaf pak emangnya kenapa siapa yang mau ketularan virus flu burung maaf pak kata bang Said disini udah gak ada yang kena flu burung si Arab mana tau soal ayam kalau soal untak dia tau tanya deh sama dia salam alhamdulillah ayam salam hei emang ada disini kenapa ilo kemarin enggak cuma mau ambil piring yang tadi bekas buat kirim ayam kering ke bokok mina susu ketika susu kemana dia enggak ada di rumahnya dia lagi keluar Ini kemana? Aduh, ini kurang tahu, Mak. Ya, It, si Ucup itu udah bikin dua kali kesalahannya sifatnya krimilnya. Pertama, dia ngilangin ayam gue. Yang kedua, dia nih lep patungan duit buat beli daging sapinya si Minah. Jadi siapa yang melindungi dia bisa terlibat. Mau mana, Mak? Gue mau lapor ke polisi. Tung, sebentar, Mak. Ini gak mau lebaran jangka-jangka, ya? Nih, ini, Mak. Udah, Cuk, nulisnya. Udah, Mak. Nih, Nih, Nih. Nih, lo bacain deh. Pernyataan ngasih Ucup. Surat pernyataan. Saya, Yusuf bin Sanusi, Menyatakan benar bahwa saya telah menghilangkan ayam emak dan berjanji untuk memberikan kompensasi untuk ayam tersebut di atas. Tanda tangan ini, deh. Di mana? Di baliknya, di baliknya. Di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Di bawah mana? Meja. Hei, lo mau ngapain lagi? Katanya suruh tanda tangan. Oh, ini, ini. Hampir aja salah lagi. Apa dari si Ucup? Dia yang makan aja masih numpang sama kita. Ini surat pernyataan ini, Gue mau bawa ke pamannya dia yang di Bogor. Biar pamannya entuh yang bayarin. Paman saya sih yang di Bogor, cuman punya sapi, Mak. Oh, paman lo punya sapi? Iya, tapi dia mana mau sapinya diambil buat gantiin ayam. Bicaranya cukup. Harga sapi kan katanya 3 juta satu ekor. Nah, berarti lo mesti dihipnotis lagi Buat ngilangin ayam, Mak. Banyaknya 150 ekor. Teg. Tunggu. Ada apa, Mak? Eh, Teg. Lo mau beli sapi yang harganya berapa? 3 juta. Gimana kalau ada yang mau jual 2,5 juta? Terus, Mak mau dapet sisanya yang 500 ribu gitu. Saya gak mau, Mak. Ini uang warga. Itu namanya korupsi. Eh, jangan salah, Lu. Yang 500, bukan buat gue sendiri. Buat kita bagi berdua. Nih. Kalau gitu, boleh. Itu namanya komisi. Gak tercuma, Lu. Udah lama, pejabat RT. Tapi, sapi siapa yang mau dijual segitu, Mak? Urusan gue, dong. Ucub, Ucub. Kan kasihan, Bang. Gak tahu, Abang. Si Ibah namanya. Coba kalau Abang diipnotis, pasti Abang kasihin juga tuh, Ayam. Gue gak sama sama lo. Gampang dibohongin orang. Bang. Ngambek. Ngurangin. Pasian kan, Bang. Si Ucub. Jangan gitu nape sama orang. Kebiasaan. Bang, bajanya hilang! Waduh. Emang gak gak dikunci bajanya? Katanya gak gampang dibohongin orang. Tidak lama lo jadi setan. Mana mau, Mak. Pamar saya sapinya dijual 2 juta setengah. Gak, terserah lo. Gimana cara lo ngebujuk paman lo? Lo kan udah menyemulai surat pernyataan nih. Mau memberikan kompensasi ganti ayam gue. Tapi yang wajar aja dong, Mak. Mana ada harga sapi segitu. Ini wajar tau. Gimana-gimana juga kalau sama saudara, kalau beli itu suka dimurahin. Terus, kalau paman saya gak mau, bagaimana? Kalau paman lo kagak ngau, suruh aja dia beli itu. Karcis kereta api, rangganan, jangan buat ampe. Buat besuk lo ke penjara Cipinang tiap hari minggu. Gapain, Neng? Bang, nantarin saya ke kampus dong. Hari ini saya gak narik, ya. Saya lagi nyari orang yang hipnotis temen saya. Katanya di sini kemarin. Iya, iya, saya ingat, Bang. Jadi orang hitam yang kemarin kena hipnotis itu temen abang, ya? Iya. Nah, yang hipnotis itu orangnya katanya pake pet hitam, terus jaket jean, ameng pake anting. Kalau ketemu gue mau hajar tuh orang. Jadi gak narik dong? Enggak. Ya. Yaudah. Yaudah sama. Abang punya baju ini ya? Betul. Betul. Boleh saya minta dompetnya gak? Bermet saya kosong. Kalau gitu, ambil itu yang dulu aja ya. Bisa, bisa. Naik baju ini saya. Lalu ngambilnya, dianterin Pak Yanto pake truk. Saya ambil STNK truk saya dulu. Ketinggalan. Gue bawa ke pasar nih. Hati-hati, Mak. Pasar kalau laki rame banyak copetnya. Lu jangan belagap... Dondong, kan ini bagian gue. Lu gimana sih? Lu bukannya disuruh beli sapi paman lu yang dibogor? Iya, tapi ada bang juri di luar. Lu apa? Mana, Pak? Mau ngantar bang Ucuk? Pulis sapi di Bogor. Dujur sama yang pegang. Bang Ucuk. Bisa danglin, Bang? Bisa. Cepat orang. Masuk ke dalam rumah saya. Mana Ucuk? Emang kenapa, Bang? Dia kan lagi mau beli sapi pamannya di Bogor. Dia lagi bawa duit banyak. Gue takut dia dihyptotis. Iya, Bang. Bener juga ya. Mana? Hah? Di dapur? Emang abang mau beli sapinya ke Bogor sendiri, Bang? Pak, bagaimana sih? Kan saya udah bilangin. Jangan kasih tau saya ada di dapur. Diambil tuh duitnya. Dengan bang juri yang beli. Kalau lu yang bawa duitnya, ntar lu dihypnotis sama orang. Ya kan? Justru bang juri yang bawa tukang hypnotisnya, Pak Oneng. Bang. 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 Abang nipotis ya. Nipotis apaan sih? Ya, Ucuk. Itu tadi duit buat beli sapi. Abang ambil dari si Ucuk. Terus dikasihin ke teman abang gitu aja. Siapa itu orang? Lu, ketahuan orang mau nyolong. Lu bawa-bawa kemari. Terus, Mak. Toyor aja yang kencangan, Mak. Lu diemin aja. Sekarang bagaimana dong? Duit yang mau buat beli sapi amblas. Bang juri suruh gantiin. Kalau perlu, bikin surat pernyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak RT. Emang daging sapinya udah bisa dibagiin sekarang? Daging apaan? Uang yang mau buat beli sapi, RT hilang. Dikasih sama tukang hypnotis sama Bang juri. Maaf, tapi kok kuponnya udah disebar-sebar di jalanan? Siapa yang nyebar? Maaf, bukannya saya mau ngadu-ngadu orang. Tapi orangnya pake pet hitam, jaket jean. Itu dia orang yang dikasih duit patungan sapi sama Bang juri, Pak RT. Berarti amplopi yang aku kasih itu isinya kupon, bukan duit. Ya, duitnya masih ada sama saya kok. Apaan? Lu kena putus ngomong dari tadi, loh. Ya, saya kesel sama Bang juri. Waktu saya dihipnotis, saya di... Dimaki-maki. Sekarang rasain sendiri. Nah, lu jatuh. Lu mau ngapain sejurutnya? Kalau kagak ada seucup, lu. Lu yang gua laporin ke polis. Assalamualaikum. Pak RT, tuh di luar udah banyak yang bawa kupon yang mau nagi daging. Bilangin aja besok. Sapinya baru mau dibeli. Tapi kagak ada yang mau ngerti. Ya, bagaimana yang mau ngerti? Namanya orang udah patungan yang pengen buru-buru dapet. Nah, kagak ada yang dapet. Kan bakal nanti patungan. Siapa dong? Lihat aja. Sampai. Cepetan dong, bagiin dagingnya sekarang. Iya, nah lama banget. Mana sih si ucup? Udah gini hari belum pulang juga beli sapinya. Wah, jangan-jangan dia kena hipnotis lah sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapet, Cep? Beli sapinya? Dapet, Cep. Lu di luar. Dapet. Bener loh. Kalau duitnya cuman segitu ya, dapet sapinya segede gini. Ha ha ha. Ha ha ha. RataWait. Dapet sapinya segede gini. Terima kasih.